Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati kita Bapak Ibu jangan lupa kita hari ini terus Membaca Alkitab kita dari kitab Imamat fasal 14 Ayat 1 Sampai yang ke 57 Lalu kita baca kitab Markus fasal yang ke 6 Ayat 30 Sampai yang ke 56 Dan jangan lupa kita baca kitab Masmur dari Masmur fasal 40 Ayat 2 Sampai yang ke 10 Dan untuk hikmat Tuhan hari ini kita membaca Dari kitab Amsal Fasal 10 Ayat 11 sampai yang 12 Dua ayat saja Dan kita akan kembali belajar Tentang tujuan daripada Proses dalam kehidupan kita Proses bukanlah sebuah pilihan Tapi merupakan jalan yang diperlukan untuk Kita semua bisa mengenapi kehendak Tuhan Dan kita butuh yang namanya proses Kemarin kita sudah belajar Bahwa proses itu adalah yang pertama untuk Membawa kita pada kematian daging Setiap kita perlu mengalami proses Untuk ego kita Daging kita ini betul-betul mati Seperti kitab Yohanas fasal 12 ayat 24 Bahwa jika biji gandum itu tidak jatuh Dan mati Maka biji gandum itu tetap satu Karena itu Kita perlu mengalami Kematian daging Dan untuk bisa sampai ke titik itu Kita butuh yang namanya proses Di dalam proses itu ada yang namanya pencobaan Ada yang namanya tantangan Ada yang namanya godaan Dan saya berharap Tuhan juga berharap Tentunya pasti Kita harus menang Melewati semuanya itu Sehingga kita seperti melewati dapur api Dan keluar sebagai emas Emasnya Tuhan Alkitab berkata bahwa Dalam rumah Tuhan itu ada berbagai perkakas Ada perkakas-perkakas yang Dikhususkan untuk maksud-maksud yang mulia Ada perkakas yang memang Untuk tidak maksud yang mulia Saya pernah ingat ketika pembangunan gedung gereja kami Saya lihat kita membutuhkan kayu untuk menopang Cukup banyak sekali Tapi akhirnya dalam proses pembangunan itu Maka kayu-kayu itu tidak terpakai lagi Bahkan ujungnya cuma dibakar Tapi saya lihat ada kayu-kayu yang sudah busuk Tapi dia masuk Terhisap, terikut Dengan proses pengecoran Gereja kami, gedungnya Dan dia tertanam disitu Saya lihat dari situ pembelajaran bahwa Oh ya Ada perkakas-perkakas Atau alat-alat yang tadinya untuk membangun Gereja rumah Tuhan Tapi ujungnya dibuang Makanya gak heran dalam Matius pasal 7 itu Tuhan aku sudah bernubuat Tuhan aku sudah Mengajar Tuhan aku sudah bikin mujizat Tapi Tuhan berkata Aku tidak kenal Kepada kamu Karena itu Betapa pentingnya kita Masuk ke dalam proses Dan proses adalah untuk Membawa kita pada Kematian Daging kita Paulus dikatakan dalam Filipi pasal 2 Ayat 5 Dikatakan sampai Ayat yang ke-8 Bahwa Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang ada di dalam Kristus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kestaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Kadangkala kita menghadapi Berbagai masalah persoalan Tujuannya mengajar kita Untuk melepaskan Semua hak kita Seperti Tuhan Yesus Dia lepaskan hak kealahannya Bahkan dia merendahkan diri Dia mengambil rupa Sebagai seorang manusia Menjadi seorang hamba Sama dengan manusia Dia taat Setia Sampai mati Bahkan mati Di atas kayu salib Jadi betul-betul ada proses Yang dilewati Sampai betul-betul Bukan kehendakku Tapi Kehendakmu Karena itu proses membawa kita Pada kematian daging Proses membawa kita Pada Pemurnian Untuk kita bisa Lebih lagi Lebih lagi Masuk di dalam Tujuan Tuhan Kita memang harus Mengizinkan Ya Untuk Proses Tuhan Ya Itu memurnikan kita Dan dia Akan memurnikan kita Tanpa pemurnian Hidup kita itu Akan selalu campur baur Kesalahan Kecemaran Akan bercampur Dalam karakter kita Dan campuran-campuran Dalam hidup kita ini Yang membuat kita Menjadi tidak murni Motivasi kita Terkadang kita pikir Udah benar Ternyata gak benar Banyak campuran-campuran Karena itu Sama seperti emas Dia perlu dibakar Sedemikian rupa Jadi gak ada lagi Istilahnya Ya Sedikit Tuhan Sedikit kedagingan Sedikit kuasa gelapnya Jadi gak boleh ada yang asing Betul-betul harus murni Dan itu butuh Yang namanya proses Seperti kayak Yang pernah terjadi Kemarin saya katakan bahwa Anak-anak Imam Harun itu Membawa api yang asing Yang lain Sehingga mereka mati Jadi Dalam hidup kita Gak boleh ada Api yang lain Perlu betul-betul murni Dan kita gak boleh Main-main dengan Tuhan Kita Tidak boleh Campur-campur Kita perlu murni Tulus Kita perlu menang Atas keangkuan Keegoisan Bahkan dosa-dosa Dan kejahatan Itu Jadi Kita perlu betul-betul Mengalami yang namanya Proses Berikutnya Bahwa proses Tuhan Dalam hidup kita Adalah Untuk kita Bisa berjalan Di dalam Urapan dan kuasa Tuhan Dan Yesus adalah Ta'adan Ketika dia menjalani proses Sudara tahu dia Selesai dibaptis Dia dibawa ke Padanggurun Dan dia mengalami proses Sebelum dia pelayanan Untuk menang atas iblis Dan berjalan dalam Urapan Dia perlu mengalami Perjalanan di Padanggurun Dalam puasanya itu Dia menghadapi Banyak tantangan Yang luar biasa Nah persoalannya hari ini Ada banyak Berbagai macam Kepemimpinan Atau para pemimpin Dengan posisi-posisi Yang sangat tinggi Jabatan-jabatan Dalam gereja Tapi mereka Tidak pernah diproses Dan inilah yang bisa Berdampak Yang buruk Yang mengerikan Bagi tubuh Kristus Sehingga kita dengar Sana-sini kisah Pelayan-pelayan Tuhan Yang berjinahlah Yang memberontaklah Yang Pokoknya Karena mereka memang Tidak dipersiapkan Dan banyak orang Tidak suka dengan Yang namanya proses Jadi sementara Orang menaruh Pemimpin Menaruh kepercayaan Jemaat Menaruh kepercayaan Pada mereka Tapi mereka Membawa ujungnya Pada diri mereka sendiri Dan akibatnya Terjadi kerusakan Dan kehancuran Mereka tidak berjalan lagi Dalam urapan Dan kuasa Tuhan Ini yang Saya berharap Kenapa kita perlu Mengerti Bahwa kita perlu Semua masuk Di dalam proses Tuhan Ini untuk pengurapan Untuk kuasa Tuhan Mengalir dalam hidup kita Sehingga kita bisa Lihat bagaimana Yesus berjalan Keliling Seperti sama Kayak Paulus Dia mengalami proses Dibutakan Buta Dia perlu puasa Sekian hari Sekian tahun Dia dididik Oleh Barnabas Sudara-sudara Karena itu Saya berharap Sudara Bisa memahami Sungguh-sungguh Prinsip ini Sehingga kita bisa Sampai kepada Tujuan Dan rencana Dan kendak Tuhan Di dalam hidup kita Karena itu Senangi dan sukailah Yang namanya proses Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk kemuran Dan anugerahmu Diberkatilah Anak-anakmu Dengan pemahaman Pengertian yang Terus bertumbuh Sehingga kami Tidak bisa tidak Kami harus masuk Dalam proses Proses Tuhan Dan menikmati Setiap bentukan Bentukan Tuhan Dalam hidup kami Sehingga kami Menjadi murni Kami mengalami Kematian daging Dan kami Dipersiapkan Untuk masuk Dalam kuasa Dan urapan Tuhan yang besar Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati Kita semua Shalom Terima kasih